Hai guys, balik lagi sama aku Devia Jadi di video kali ini, aku bakal review salah satu produk terbestsellernya Emina Yaitu adalah si Emina Lip Mask Nah, jadi aku sudah pake produk ini selama kurang lebih 2 minggu Dan sekarang aku mau kasih tau ke kalian review jujur aku tentang si Emina Lip Mask ini Apakah benar sebagus itu? Dan apakah ini worth it untuk kalian beli? Dan juga aku bakal tunjukin ke kalian foto before dan juga after perubahan apa yang terjadi di bibir aku Selama aku pake si Emina Lip Mask ini kurang lebih 2 mingguan So, tonton terus sampe akhir dan jangan lupa untuk klik tombol subscribe-nya dulu Dan follow aku di Instagram at Devia Demi So, kita langsung aja ke videonya Oke first, aku mau review dulu dari segi packagingnya Packaging boxnya sendiri, it's super cute Aku suka banget, dia itu pinky-pinky, remaja banget Dan sudah memuat banyak informasi secara detail plus expired date-nya yang paling penting So, nggak ada masalah Next, ke packaging produknya sendiri Jadi, ini dia produknya warna pink dan dari plastik Dan mirip banget sama si Laneige Lip Sleeping Mask Cuman, ini ukurannya lebih besar Nah, terus kalian bakal dapet spatula di dalam boxnya Cuman, spatula-nya sudah aku pindahkan ke dalam produk ini Ini dia Spatulanya Aku seneng sih, dia ada spatula-nya karena jadi lebih higienis Cuman, kurangnya adalah Nggak ada tempat untuk cantelin atau taruh si spatula-nya ini Jadi, saran aku untuk Emina, semoga packaging produk ini di upgrade Ada tempat untuk naruh spatula-nya Jadi, lebih higienis Untuk cara pakainya, kalian cukup pakai si Emina Lip Mask ini di malam hari sebelum tidur Dengan menggunakan spatula secukupnya aja Besok paginya, kalian hapus produk ini menggunakan tisu boleh Kapas boleh, kain boleh, ataupun tangan juga boleh Biasanya aku pakai kapas, terus aku gosok-gosok kayak gini pakai tangan Jadi, si Emina ini mempunyai beberapa claims Claims yang pertama adalah dia memiliki shea butter dan juga tujuh natural oil Yang dapat memberikan kelembapan ekstra pada kulit Dan bener banget setelah aku cek ingredients-nya Memang bener dia mengandung shea butter dan juga tujuh natural oil Claim yang kedua adalah sel kulit mati pada bibir jadi mudah terangkat Dan ini bener banget Kalian bisa lihat tadi di video saat aku gosok-gosok bibir aku di pagi hari Nah, ini fotonya, kalian bisa lihat sendiri Itu ada sel-sel kulit mati yang menggumpal Jadi, bener banget claim-nya Claim yang ketiga adalah bibir terasa lebih kenyal dan juga lembab Dan ini adalah claims yang bener-bener aku rasakan Karena apa? Karena setelah 2 minggu aku pakai lemas ini Aku sama sekali nggak pernah pecah-pecah lagi bibirnya Bibir selalu lembab dan juga kenyal Kalau kalian tanya apakah bibir aku jadi lebih merah setelah pakai produk ini Jawaban aku adalah Iya, ini foto before dan juga after setelah pemakaian 2 minggu lip mask ini Jadi, menurutku bibir aku jadi lebih agak cerah gitu nggak sih? Lebih pink alami gitu So, kesimpulannya aku kasih emina lip mask ini bintang 5 Karena harganya terjangkau 30 ribuan Kalian bisa pakai si emina ini selama kurang lebih 6 bulan Dan juga hasilnya itu ada Bibir jadi lebih lembab, lebih pink, lebih kenyal Dan nggak pecah-pecah lagi So, worth to buy And yup, sekian video aku kali ini tentang review emina lip mask Semoga bermanfaat Dan aku mau minta maaf banget ke kalian Karena lightingnya super duper jelek Entah kenapa semingguan ini di rumah aku mendung terus Dan aku cuma pakai lighting, ring light, dan juga lampu kamar Jadi nggak maksimal gitu Biasanya aku pakai cahaya matahari langsung Jadi lebih bagus gitu kelihatannya Juga jangan lupa untuk klik tambah subscribe Dan juga like-nya Kalau ada yang mau komen, aku mau review apa selanjutnya Kalian bisa komen di bawah Oke, see you next time Sub indo by broth3rmax